teman-teman di fabel kita yang sudah hadir menunggu sejak tadi siapa namanya Pak Salman Pak Salman Pak Salman asli dari mana Kalimantan asli Pak lahirnya di mana di balik papan lahirnya di balik papan apa yang ingin Pak Salman sampaikan kepada saya terima kasih Pak terima kasih yang ingin saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya Salman penyandang simbolitas netra yang ada di kota balik papan sehari-hari saya bekerja jual kolor asin Bapak Banjar masih banyak teman-teman yang ada di mana saja penyandang simbolitas kurang perhatian Pak jadi jika Bapak nanti Presiden saya minta tolong teman-teman penyandang simbolitas diperhatikan Pak Baik ini pesan agar para penyandang disabilitas seperti saya katakan tadi mendapatkan kestaraan Amin dan perhatian Amin Pak Salman Iya Bapak Sudah mengenal saya Belum Bapak Saya pengen tahu Bapak Ibu Kalau kawan-kawan kita saudara kita penyandang netra dengan netra kira-kira bagaimana cara mengenali seseorang Bolehkah saya memegang wajah Bapak Oh boleh boleh Kita Kita yang harus belajar dan menyesuaikan dengan kawan-kawan yang berkebutuhan khusus Benar ya Silahkan 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 Boleh sekali kita putangan yang luar biasa tentunya untuk Pak Ganjar Bisikan Pak harapan Bapak Bisikan Bapak Pak Salman harapan Bapak kepada Pak Ganjar Terima kasih ya Pak Terima kasih Pak Salman Setelah Pak Salman Setelah Pak Salman merabah wajah badan saya Apa yang ada dalam pikiran gambaran Bapak tentang Ganjar Pranowo Insya Allah Bapak orang yang jujur Amin Mudah-mudahan Bapak bisa menjalankan pemerintahan ini 5 tahun Amin Sampai selesai Lanjut lagi ke selanjutnya 10 tahun Amin Ini harapan saya Pak Tapi setelah merabah wajah saya, rambut saya, badan saya Yang dibayangkan apa Pak Salman? Yang saya bayangkan Bapak ini isuanya sudah profesional Ganteng, rambutnya bagus Salam sama Pak Mahfud ya Pak Oh iya Pak Mahfud Ada salam dari Pak Salman penyandang tunanitra yang ada di Balikpapan Sudah lama saya ingin ketemu tapi belum ketemu Pak Oke Ini ada kamera Sampaikan begini di depan kameranya Sekarang Pak Salman sampaikan langsung kepada Pak Mahfud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mahfud Saya sering dengar suara Bapak Tapi belum pernah ketemu Bapak Mudah-mudahan Bapak ada nanti di Balikpapan bisa ketemu saya Dan juga saya selalu berdoa Bapak akan jadi wakil presiden Mewakil dengan Pak Ganjar Pak Mahfud sekali lagi Sukses buat Anda terus berjuang dengan Pak Ganjar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Salman, Pak Mahfud Kami di Balikpapan ada rakyat yang ingin sekali ketemu dengan Pak Mahfud Terima kasih Bapak Ibu Inilah sesuatu yang sepontan ada di Kalimantan Timur Selama perjalanan saya berkeliling seluruh Indonesia berkampanye Baru kali ini saya bertemu Bersentuhan langsung Dengan Tuna Netra Merabah Menyampaikan pesan Insya Allah tulus Dan yang begini-begini ini Sulit untuk dilupakan Terima kasih